Intro Assalamualaikum buat sahabatnya Rudy Putra Petir jumpa lagi, kali ini saya akan membagikan cara membuat cireng yang sangat mudah dan sangat enak pertama-tama kita siapin dulu bahannya, diantaranya ada setengah kilogram sagu ada satu kilogram satu sachet roiko sapi dan satu tungkai daun bawang langkah berikutnya tuangkan sagu ke dalam baskom lalu kita tambahkan satu sachet roiko sapi mau roiko atau masako boleh lanjut lanjut daun bawang kita potong sependek mungkin adonan setengah kilogram tepung sagu saya biasa menggunakan 1 tungkai daun bawang biar aroma cireng 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 semerbak aduk 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 agak aduk sedikit selesai terus diaduk sambil ditekan, diaduk, ditekan, diaduk, ditekan, ulang sampai adonannya agak mulai kalis untuk adonannya biar bisa kalis, kita tuangkan adonan ke atas meja lalu kita ulenin adonan menggunakan tangan nah karena ini panas, tangan kita harus pakai pelindung diantaranya nih saya pakai plastik yang pertama biar tangan kita enggak terlalu panas yang kedua biar adonannya enggak pelepotan ke tangan lanjut setelah adonan kalis tahap berikutnya adalah kita potong adonan yang sudah kita ulenin tadi siapkan pisau, nah kita potong potong terus digaleng-galeng sedikit, oh iya lupa sebelum adonan ini kita potong sesuai selera siapkan dulu sagu ini tepung sagu taburin dulu di atas meja ini fungsinya biar nanti adonan tidak lengket satu sama lain setelah dicetak lanjut kita cetak adonannya sesuai selera nah kalau saya biasanya cetaknya bentuknya pipih kayak gini kalian mau pakai cetakan yang berbentuk apa boleh lah kalau memang ada tapi kalau nggak ada ya kayaknya ini lah dibentuk seperti ini hampir mirip comro lah gitu bentuknya mah potong dan bentuk semua adonan sampai habis nah setelah adonan terbentuk kita tumpuk nah ini kalau kita tumpuk si adonan ini nggak akan lengket karena tadi kita udah kasih tepung sagu untuk kebedakinnya lanjut siapkan minyak panas dan ingat kalau minyaknya sudah panas apinya jangan terlalu besar karena kalau apinya terlalu besar minyaknya terlalu panas cireng ini pas digoreng itu pasti meletuk meletuk sampai loncat loncat di atas katel agak ngeri juga sih jadi kondisi apinya harus agak kecil jangan jadi sedang lah jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil kalau terlalu kecil itu si gorengan cireng ini kurang begitu mengembang tapi kalau terlalu besar apinya si cireng ini bisa loncat loncat sambil meletuk baritu lah kalau orang Sunda bilang mah tuh jadi apinya yang sedang sambil kita bolak balik nih bolak balik biar matangnya merata ini udah udah mulai udah mulai gemuk gemuk nih udah mulai kembung-kembung kalau sudah mulai agak kalau sudah mulai agak kuning sedikit kuning lah aduk-aduk sebentar lalu kita angkat karena menggoreng cireng ini nggak usah terlalu lama paling sekitar 3-4 menit juga udah matang lanjut kita tirisin dan untuk yang terakhir kita tuang cirengnya ke atas piring nah tuh cantik-cantik cirengnya kita susun rapi nah cireng ini bisa kita gaduh sambil nonton TV atau sambil nonton HP bisa juga kita olah menjadi seblak cireng nah kalau seblak cireng nanti saya akan review cara membuat seblak cireng di video berikutnya bisa juga dipakai campuran bacil kalau bacil itu baso aci baso aci itu atau baso ada cilok nah ada cirengnya juga nanti kita review lah cari bikin tuh hasilnya udah perfect udah sempurna dan go odd lah pokoknya terima kasih buat sahabat yang sudah menonton video ini jangan lupa di like di komen di share dan di subscribe kalau ada yang ingin ditanyakan boleh sahabat tulis di kolom komentar di bawah ini terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya wabilih topik wahlidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh